Kena kalian kan? Triple kill kasih kalian kan? Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Bisa dibilang gimana ya? Dia tuh banyak yang di revamp Walaupun gak jadi kayak beda gitu guys Bukan, tapi lebih ke istilahnya itu Aduh, ngasih-ngasih terus loh Gue jijik kali ya, sama nih laptop, HP sama aja guys Dia tuh diubah sikit dari sisi kayak pasifnya, skillnya, dan lain-lain gitu guys Jadi, sekarang dia guys Dia tuh istilahnya Bisa nge-skill tanpa Istilahnya bisa nge-skill tanpa Susah-susah lagi kayak dulu gitu loh guys ya Jadi dia tuh Nah kalian bisa liat tadi sendiri guys ya Jadi dia sekarang itu bar-nya itu guys Bar-bar-bar pasifnya itu Itu sekarang jadi lebih sedikit guys ya Jadi 3 gitu guys, dulu kan 4 Jadi dulu kan agak susah untuk dapetin Ultinya gitu loh guys ya, karena ultinya harus Terus pecahin semua bar-nya pasif itu guys Jadi agak ribet Nah, jadi karena agak ribet kayak gitu guys Ya, alhasil ya begitu guys Jadinya agak susah Terus, Moonton revamp lah guys jadinya Nah, karena Moonton revamp guys Jadi, sedikit berbeda guys Kalian bisa lihat sendiri Sedikit berbeda Dimana pasifnya jadi lebih singkat Abis itu juga dianya jadi gimana gitu guys Oke, gua diultiin abis nih guys Gua diultiin abis nih Gua diultiin abis guys Iya, gua mati dong Oke guys ya, kita lanjut dulu sebentar Gua harus ini guys, gua harus lihat ini ya guys Aduh, gua harus lihat ini guys Bentar ya, gua bingung pula gimana guys Oke, boleh lah boleh Jadi, dia tuh jadinya lebih di revamp Jadinya lebih simple untuk dapetin stacknya Terus untuk ulti jadinya lebih gampang gitu-gitu guys Tapi di satu sisi Damagenya diturunin gitu guys Kalo dulu tuh memang susah Tapi sekali kalo kalian bisa ulti Itu tuh bener-bener parah gitu loh guys maksudnya Jadi bener-bener, oh damagenya parah banget Kalo dia udah bisa naik ultinya gitu loh guys ya Tapi kalo kali ini, ya gitulah guys Jadi gitulah guys Waiii, banyak banget coo Rame kaliii Guys, harus hati-hati fix Cuman kelemahannya gua gak pake sepatu guys ya Karena enak aja gitu pake dia gitu loh guys ya Serius dah Attack assistnya, oke attack assistnya udah offli Kenapa, kenapa gue Susah banget guys Arahin ini susah banget Kayaknya bukan attack assist deh ya namanya Yang bikin dia tuh gak langsung attack Attack gitu loh guys, ngerti gak sih Apa ya namanya Salah gak ya Salah gak ya gue guys Kayaknya salah deh gue guys Oke guys Oke guys, kita fokus sekarang guys ya Kita fokus guys Gapapa, gua Gua salah setting 1-1 Gapapa guys Tapi gua tau yang mana yang harus gua lakukan guys Kenapa beneditanya missing guys Ah gua Ah gua Susah banget ya kontrolnya guys ya By the way gua bukan pemain 1-1 guys Disclaimer dulu nih guys Biar gak salah paham kita semua nih guys ya Dibilang nanti main apa review cupu Gua hanya bermain guys review gitu loh guys Oke Tidak Tidak Oh s**t Pernak stun Ia menang dong Hahaha Gua serius banget itu cari fokusnya guys Gua sampe pusing gitu anjay sumpah loh balik dulu guys 1-1 ini main lompat-lompat gitu guys jadi itu agak ribet guys kontrolnya agak susah guys jadi ya itulah susahnya guys terus gua gak pake sepatu guys karena dia tuh metanya fokus damage aja tambahin damage tambahan dan yang penting pake windtalker karena windtalker ada movement speed tambahan jadi pakenya kayak gitu terus dia bisa kayak gini guys nah cuman nah ini ini nah gua kayaknya gua lupa settingannya yang mana guys dia kayak jangan incar musuh gitu loh guys ngerti gak sih jadi dia kalo kita pukul pukul basic kita tekan basic attack dia tuh memang di tempat kayak gini guys tapi kalo ada musuh dikit sikit dia ngejar guys nanti dia ngejar naha tuh dia ngejar guys harus setting ke gak ngejar gitu guys nah itu baru enak kali kalian pake 1-1 fix gitu guys seperti itu benenitanya gak berani lawan guys cuman hati hati guys main 1-1 itu kontrol kalian harus bener bener di kontrol gitu loh guys ya karena kalo kalian salah gerak malahan kemajuan gitu loh guys kesannya kayak gitu jadinya itu nanti bakal susah gitu guys wah naik lah guys apalagi guys hahaha aduh musuh musuh bene bene kasian guys ya oke lanjut guys sekarang kita bikin item apa bikin item item aduh gua gak tau itemnya lagi guys ya astaga item apa guys pake ini kah eh enggak gak sih kayaknya enggak deh bukan pake itu deh oh 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 slow slow nah corrosion side oke nah 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 mantep 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 untung gua inget guys ya gua ini bukan pemain 1-1 sumpah dah jadi sampe gak tau gitu loh guys takutnya salah gitu gua pengen lawan Kagura tapi Kagura tuh counter guys terus gua juga pengen lawan yang namanya gua juga pengen lah hahaha naik dia bang ngapain dateng lu gua juga pengen lawan si Harley pengen lawan Kagura tapi susahnya itu adalah hero itu yang burst gitu guys hero burst itu bisa bantai 1-1 tuh langsung end gitu loh guys ya jadi langsung bener-bener ah udah mati lah tamat udah gitu guys ya seperti itu jadi makanya agak ager nih guys ya pokoknya kuncinya 1-1 ini guys yang penting kalian bisa buat ulti kalian nyala guys kalo ulti kalian udah nyala kalian tuh bakal aman pastinya bakal kuat pastinya bakal bisa counter guys jadi maksudnya balikin keadaan musuh gua tadi harusnya mati guys kalo gua gak ada ulti guys ya cuman yang terjadi adalah gua punya ulti guys jadi gua safe gitu loh jadi kayak gitu guys bedanya jadi maksudnya seperti itu guys 1-1 tuh kuncinya disitu sih guys kalian bisa kontrol disitu berarti kalian bisa menangin pertandingan guys iya gua movement bro gua pindah-pindah bro tidak bisa Benedetta tidak bisa seperti itu guys ya tak bisa tak bisa oke kita bakal lawan turtle sih gak ada guys ya kalo gak ada yang turtle mah enak guys oh tidak 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 kalo udah kondisinya kayak gini gua agak susah nih nah kan susah nih kan susah nih kan eh mati pula gua dikit lagi guys ya Allah itu guys kalo ultinya gak dapet guys gak kebuka susah tuh guys susah parah ayo Aduh gue harus jaga-jaga ya Harus jaga jarak guys Ingat MM tetep harus jaga jarak Walaupun 1-1 kayak gini guys mainnya guys ya Oh nice Nah 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 Aduh aduh Susah guys Nah 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 loh Nah loh Aduh Oh no tidak Oh tidak gak enak guys Kondisinya kayak gini Alpha sih kuat guys ya Ya Dikejar terus guys No no You can't beat me like this Mampus lo kan Mampus lo kan Kena gue kan Tak bisa lo Eh no 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 Gue sambil pindah-pindah guys ya Gila guys Aduh Masih gak kuat guys ya Kurang damage kayaknya nih Waduh kurang 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 Gue pokoknya ada ulti guys Udah pasti balik keadaan Pasti menang guys Pasti menang Udah fix itu guys Cuman sayangnya itu yang terjadi guys Susah Susah untuk naikin loh guys Susah tuh Sumpah Gue pengen pake ini juga guys Apa namanya Wind of nature WON Tapi itemnya Gatau cocok atau gak guys ya Yang keras itu Kagura Oh gue pake deh Lawan Yin guys Gini tuh harus di counter Sumpah dah Gue kalo kena stun Yin Abis gue guys Abis Sumpah dah Wait 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 Aduh Mati Cok Cok Aduh Kalo gue naik Gue gak mati guys Imun itu Oke sekarang waktunya Kita harus bareng guys ya Udah gak bisa Kita solo-solo lagi guys Karena udah waktunya Kayak gini juga Udah ribet guys ya Udah pasti ribet Fix Jadi gitu guys ya Oke tenang 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 Eh gue daritnya belum ketemu Layla Ya guys ya Eh Oke guys ya Ayo-ayo kita bisa menangin nih guys Ayo balikin keadaan yuk Ada alpha guys Ada alpha Yoyoyoy Bisa yuk Bisa yuk Bisa yuk Oke 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 W-W-W-N sekarang guys W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W Aduh, gue ngapain, guys? Wuuuh, kita membantai musuhnya, guys. Udah pasti dapet load, mah, ini. Udah pasti dapet load load, ini, mah. Aku ngomong apa sih? Hei! Fuh, 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 fuh. Sabar, sabar, sabar. Tenang, 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 tenang. Bisa, yuk, bisa, yuk, bisa. Udah ada BOD, guys. Membantai ini, mah, guys, siap namanya. Kena, kalian, kan? Triple kill kasih, kalian, kan? Makan, tuh, kan? Degil, kalian, kan? Degil, kalian, kan? Gue pindah-pindah, bro. Gue mau maniak sih, tapi gak bisa, guys. Gue gak bisa, guys. Gak bisa maniak, guys. Udah telat, guys. Susah, 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 susah. Yaudahlah, lanjut, 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 lanjut. Weh, darah gue naik lagi, guys. Gila, loh, gila. Yuk, ketemu gue, yuk, ketemu gue, yuk. Oh, enggak, dia gak ini, guys. Udah, kita hapus aja, guys, ya. Kalau kayak gini, guys, ya. Ayo, Yin, sini, Yin. Lawan gue, Yin. I fight you, sini, yuk. Sini, 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 sini. Gue ada WON, guys. Gue gak takut, guys, ya. Siap-siap aja sama dia, guys, ya. Eh, kena stun. Eh, eh. Lah, 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 lah. Sabar, sabar, sabar. Sabar, 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 sabar. Guys, bisa ini. Oh, udah menang, udah menang, udah menang. Sampai, udah menang, udah menang, udah menang. He, he, bye-bye, bye-bye. Triple kill gak tuh, guys, ya? Kalau, makanya WON-WON tuh, kalau sekarang tuh jadinya gampang banget buat ultinya gitu, guys, ya. Untuk trigger ultinya. Nah, cuman damage-nya memang diturunin dari yang dulu punya gitu loh, guys, ya. Cuman, lebih haram gak sih, lebih gampang ulti daripada lebih sakit ultinya gitu loh, guys, ya. Paham gak sih? Karena, kalau WON-WON ulti, dia tuh immune. Jadi, kalau dia immune, gak bisa, guys, gitu loh. Kayak, kan gak bisa hit dia sama sekali, gak bisa kasih damage sama sekali. Kayak Harley, ngasih ulti lingkaran itu, guys. Kalau gue naik, guys, naik ultinya, gak kena damage, guys. Jadi, bener-bener immune, bener-bener full immune. Dan gak bisa di-hit sama sekali gitu loh, guys, ya. Di target pun gak bisa, di stun gak bisa, dikasih damage gak bisa. Jadi, itu haramnya, guys. Makanya, revamp ini, revamp dari Moonton ini yang buat WON-WON jadi lebih simple untuk trigger ultinya, itu sih bener-bener haram, guys, ya. Dan harus bener-bener kita manfaatkan dengan baik, guys, ya. Kalau kalian pemain WON-WON, harusnya kalian berbangga lah, guys. Ranked, kalian push rank, pasti bisa, guys, ya. Sayang, gue gak begitu pandai main WON-WON, guys, ya. Musuhnya juga kayaknya kalau dilihat-lihat gak sepandai, gak sekompetitif itu loh, guys, ya. Gak sekuat itu loh. Jadi, makanya gue mungkin hoki-hoki aja main WON-WON, guys. Kalian bisa lihat sendiri. Kagura burst gue, Harley burst gue rata-rata yang nge-kill gue tuh dua hero itu terus, guys, ya. Memang konteksnya hero itu yang bagus untuk counter WON-WON, gitu, guys. Jadi, kontennya sampai di sini, guys. Nah, gue bikin builds-nya seperti ini, guys. Walaupun gue tuh gak menyarankan banget ya kalian bikin builds kayak gue gini, guys. Cuman, bolehlah dicoba. Jadi, pertama itu kita gak pake sepatu, guys, by the way. Kita gak pake sepatu sama sekali. Terus, kita pakenya yang begini, guys. Jadi, kita bikin item ini, wind walker dulu untuk attack speed. Dari satu sisi juga kita punya movement speed. Jadi, setidaknya kita gak lambat-lambat banget. Terus, walaupun kayak gitu kan, kita juga bisa sambil... Kalian bisa lihat sendiri ya, guys. Kayak tadi gue ngehindar dengan basic attack. Jadi, kayak sambil lompat, lompat, lompat. Itu lebih cepet daripada kita lari pake sepatu, guys. Jadi, itu yang bikin WON-WON kenapa gak perlu pake sepatu. Sebenarnya gak wajib, gitu, guys. Jadi, seperti itu maksudnya. Nah, terus, abis itu kita pake... Sebenarnya BOD tuh gak terlalu, guys, ya. Gak terlalu preferable. Karena kayaknya, kalau gak salah ya, kalau gak salah, memang gak dipake, guys. Kayaknya BOD. Cuman, kita lihat aja lah, guys, ya. Jadi, gue pake item yang ini, guys. Yang paling bawah, wind talker. DHS. DHS itu lumayan enak di awal, guys. Bagus untuk WON-WON. Terus, corrosion untuk nge-slow musuh. Itu bener-bener, kalau... Itu bener-bener trigger juga dari ultinya, gitu, guys. Jadi, ultinya kan ngehit kayak gitu. Itu juga nge-slowin musuhnya. Terus, kita punya emblem marksman yang weakness finder lagi. Itu juga makin parah, guys. Itu udah dua kali lipat slownya. Terus, WON. Baru BOD untuk damage. Damage tambahan aja, guys. Gue bener-bener kasih damage full aja, gitu, guys. Pasti sakit, gitu. Apalagi gue pake inspire, guys, tadi. Jadi, lumayan ngeri, guys. Sama yang terakhir itu Malavik Rohr. Walaupun tadi gak jadi, gitu, guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri, guys. Gak semua orang pake BOD. Kayaknya hampir gak ada, malah. Iya, kan? Nah, hampir gak ada, guys, yang pake BOD. Nah, sebenernya makanya itu BOD ini preference aja, gitu, guys. Kalau kalian gak mau pake BOD, pake yang lain juga gak masalah. Misalkan kayak bershaker fury. Atau gak kalian bikin item defense, guys. Kayak harusnya gue pake item defense tadi. Kayak lawan Kagura, lawan Harley. Gue pake entah Athena, entah yang satu lagi. Radiance. Gue lupa, guys, ya. Antara salah satu itu yang cocok counternya yang mana, gitu, guys. Jadi kayak gitu kira-kira gambarannya, oke? Jadi untuk konten 1-1 kali ini, guys, yang udah di-review sama Moonton menjadi lebih simple untuk ultinya dan lain-lain, itu sampai disini, guys. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa di-like dan di-subscribe. Thank you guys for watching. See you on the next video. Masih ada beberapa hero lagi yang harus kita review di patch terbaru bulan Maret kemarin, oke? See you. Have a nice day. Goodbye and peace. Bye and peace.